Tanaman berduri dianggap sebagai tanaman pembawa sial dan menghambat rejeki, bahkan menimbulkan kemalangan berupa konflik antara pihak keluarga. Jadi sering cekcok. Kita ambil contoh nyata dari tanaman berduri seperti tanaman tombak raja. Tanaman ini paling banyak ditemukan di halaman rumah. Tombak raja memiliki duri besar dan panjang di ujung daunnya. Kepikiran gak sih, bila anak-anak kalian sedang asyik bermain dekat tanaman tombak raja, eh terpleset dan terkena buri tombak raja di bagian tubuh yang fatal. Apa enggak kalian nyesel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam um swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Sambu rasun rayu, rayu, rayu. Sahabat Eduat TV yang dirahmati Allah SWT. Segala puji hanyalah milik Allah berrobi yang senantiasa memberikan ribuan nikmat kepada kita semuanya. Yaitu nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat. Sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Ya insya Allah diberkahi Allah SWT. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang 4 jenis tanaman pembawa sial. Berdasarkan Islam dan Primbon Jawa. Namun sebelum kalian melanjutkan menyimak video ini bagi teman-teman dan sahabat Eduat TV yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Saya doakan semoga disehatkan lahir batinnya. Mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah dan semua hutang-hutangnya lunas. Amin ya robbal nganamin. Seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan atau tanaman tentu mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Maka tak heran jika banyak orang menanam berbagai jenis tanaman di halaman rumah dengan maksud dijadikan sebagai tanaman hias di rumahnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa Allah menciptakan tumbuhan sesuai dengan kebutuhan makhluknya dan merupakan rejeki buat makhluknya tersebut. Namun tidak semua tanaman baik untuk manusia. Ada tanaman yang baik untuk hewan namun tidak baik untuk manusia. Nah, contohnya rumput. Rumput itu sangat baik untuk hewan tapi untuk manusia tidak baik. Ada juga tanaman yang baik untuk manusia dan hewan. Contohnya pisang. Hewan dan manusia itu sama-sama menyukai pisang. Ada beberapa tanaman dapat menjadi tanaman pembawa siap. Istilah pembawa siap disini karena jenis dan letak tanaman tersebut yang tidak sesuai dengan estetika atau kepantasan menanam. Atau tanaman tersebut jenis tanaman yang membahayakan bagi penghuni rumah dan memancarkan energi negatif. Energi negatif itu bisa berupa makhluk halus yang jahat. Contohnya mengapa pisang dan bambu tidak baik ditanam di depan rumah? Karena akan menimbulkan kesan kumuh dan kotor. Lingkungan kumuh dan kotor akan disukai oleh makhluk halus yang jahat. Dan menyebabkan malaikat rahmat atau malaikat pembagi rejeki tidak mau masuk rumah tersebut. Kecuali malaikat penjabut nyawa. Ya suka tetap masuk. Itulah sebabnya rejeki rumah yang kotor dan kumuh menjadi seret, pikiran ruwet, dan tidak bergairah. Tidak sedikit orang berpandangan bahwa percaya terhadap tanaman merupakan perbuatan sirik atau musrik. Lah kok bisa? Bukankah kita harus percaya dengan ciptaan Allah? Mujizat dari Allah perantara benda atau tanaman. Yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah keyakinan dan keimanan hanya kepada Allah SWT. Apakah kita lupa bahwa Islam sangat mengajarkan kerapihan, kebersihan, dan keindahan? Kalau dipikir lagi sebetulnya sih bukan tanamannya yang membawa sial. Tapi manusianya itulah yang sialan. Sudah tahu tanaman nggak baik ditanam di depan rumah, eh malah ditanam. Giliran tanaman itu merobohi rumah atau tanaman berduri itu nyocok, nyalakan tanaman. Berikut ini adalah empat jenis tanaman menjadi pembawa sial yang sering ditanam di halaman depan rumah. Untuk yang pertama adalah tanaman pohon batang besar dan tinggi. Pohon besar seperti pohon mangga, pohon sirsat, pohon nangka, pohon kluwe, pohon durian, pohon rambutan, pohon asem, Pohon beringin dan masih okeh, masih banyak. Banyak orang menjadikan tanaman besar seperti mangga dan rombongannya ditanam di halaman depan rumah. Kalau halaman yang luas sih nggak terlalu masalah. Bila pohon tersebut sudah besar yang teman-teman akan sangat membahayakan loh. Bisa kena kabel listrik. Kabel listrik jadi rusak. Bisa menyebabkan tersengat arus listrik dengan tegangan tinggi. Belum lagi kalau pohonnya tumbang menimpa rumah bisa menjadi bencana bagi pemilik rumah atau orang lain. Pohon jenis yang besar bisa membuat kotor dari daunnya yang sering rontok. Sehingga akan menimbulkan kesan kumuh. Pohon yang bisa menyebabkan kesan kumuh dan kotor menurut perimbun jawa akan disenangi atau ditempati para makhluk halus yang jahat atau jin jahat. Jin jahat yang tinggal di pohon besar dan tinggi yang ada dekat rumah akan terus menggoda pemilik rumah tersebut. Yang dapat menyebabkan perceraian di dalam rumah tangga dan rezeki menjadi serat. Jika teman-teman ingin menanam pohon jenis besar dan tinggi atau batangnya tinggi. Sebaiknya ditanam di belakang rumah yang agak jauhan sedikit. Atau di kebun sajalah biar manfaatnya lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah tanaman pedas atau panas. Jenis tanaman pedas seperti tanaman merica dan cabai. Menanam merica atau lada dan cabai di halaman depan rumah dipercaya membawa kesialan. Tanaman cabai ini dipercaya dapat menimbulkan penghuni rumah muda curiga dan dapat menyebabkan perselisihan paham dalam rumah tangga. Merica dan cabai ini memiliki rasa yang sangat pedas. Dan apabila kalian menanam cabai di depan rumah dapat dimaknai keadaan rumah. Kalian akan menjadi panas dan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga karena efek panas dan energi negatif yang terpancar oleh pohon tersebut. Jadi sebaiknya jangan tanam pohon merica dan cabai ini di depan rumah kalian. Sebaiknya cabai tanam di kebun atau di pekarangan belakang rumah supaya hasilnya bisa banyak dan dapat menambah rejeki. Kemudian yang ketiga adalah tanaman merambat. Tanaman merambat adalah tanaman yang biasanya paling banyak digunakan di area luar ruangan. Seperti siri hijau, siri merah, siri gading, binahong hijau atau merah. Jika kalian memiliki tanaman merambat di luar rumah sebaiknya melakukan perawatan yang rutin ya. Dan memotongnya saat tumbuh lebat sehingga tidak sepenuhnya menutupi permukaan rumah. Pada saat tanaman merambat tumbuh terlalu besar dan rimbun, tanaman tersebut bisa menghalangi energi positif yang akan mengalir ke rumah. Oleh karenanya berhati-hatilah jika ingin memelihara tanaman merambat. Jangan sampai tanaman ini menjadi tanaman pembawa sial atau menjadi sarang ular yang dapat membahayakan penghuni rumah bahkan orang lain. Yang keempat adalah tanaman yang berduri. Tanaman berduri yang masih sering dijumpai di depan rumah yaitu pohon berdara, pohon jeruk, pohon salak, bunga pugenvil, kaktus, dan tombak raja. Tanaman tersebut cenderung menimbulkan energi negatif dari duri tajam yang ada pada tanaman tersebut. Tanaman berduri biasanya membahayakan bagi penghuni rumah apalagi anak-anak. Tanaman berduri dianggap sebagai tanaman pembawa sial dan menghambat rejeki bahkan menimbulkan kemalangan berupa konflik antara pihak keluarga. Jadi sering cekcok. Kita ambil contoh nyata dari tanaman berduri seperti tanaman tombak raja. Tanaman ini paling banyak ditemukan di halaman rumah. Tombak raja memiliki duri besar dan panjang di ujung daunnya. Kepikiran nggak sih? Bila anak-anak kalian sedang asik bermain dekat tanaman tombak raja, Eh, terpleset dan terkena buri tombak raja di bagian tubuh yang fatal. Apa nggak kalian nyesel? Oke, teman-teman. Itulah tadi empat jenis tanaman dapat menjadi pembawa sial apabila ditanam di halaman rumah. Kalian mau percaya syukur? Tidak percaya ya kalian sendiri yang merasakan akibatnya. Karena hukum alam ini ada namanya sebab dan akibat. Siapa yang menabur, maka dialah yang menuai hasilnya. Wallahualang bisawab. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu hanya datang dari kusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kekeliruan dan kehilafan. Jangan lupa teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian. Semoga menjadilah dan amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahualmahfiqillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!